Haji Misbak memadukan Islam dan komunisme sebagai landasan perjuangannya. Radikalismenya membuat ia diasingkan pemerintah kolonial. Dilansir dari Tirtoide ditulis oleh Indira Arda Neswari. Muhammad Haji Misbak atau Haji Misbak adalah toko unik dalam sejarah Indonesia. Di samping menjunjung tinggini dan nilai Islam, ia juga dikenal sebagai penganut setia komunisme. Misbak sangat mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sekaligus mengindalkan Karl Marx. Sebagai seorang yang berpikir radikal, Haji Misbak memperjuangkan anti-kolonialisme. Jauh sebelum orasi dan perjuangannya menggema di beberapa surat kabar sepanjang dekade 1990-an sampai 1920-an, masa kecil Misbak tergolong biasa saja. Ia lahir dari kampung Kauman Surakarta pada 1876 dari keluarga pedagang batik yang cukup berada. Orang tuanya memberi nama kecil Ahmad. Pendidikan Ahmad diawali dengan ilmu di persanten. Kemudian ia menuntut pengetahuan dasar di Sekolah Bumi Putra Ongkoloro selama 8 bulan. Perpaduan belajar di sekolah agama dan sekolah umum memberikan Ahmad perspektif yang luas terhadap lingkungan sosialnya. Meski datang dari keluarga Saudagar sekaligus pejabat muslim di Keraton Solo, tak lantas membuat Ahmad berperilaku layaknya ningrat. Ia justru digambarkan sebagai pribadi yang ramah kepada siapa saja, termasuk rakyat miskin dan sangat alim. Lulus dari Bumi Putra, Ahmad langsung meneruskan usaha dagang ayahnya. Di bawah pengawasannya, bisnis batik keluarga Ahmad menjadi sangat maju. Kebetulan bisnis batik di abad 20 memang tengah melejit. Tak lagi menjadi pengepul, Ahmad berhasil membuka rumah pembatikan sendiri di kampungnya. Rupanya berdagang tak membuat Ahmad berpuas hati. Ia justru tertarik pada gejolak sosial politik yang mewarnai tanah Jawa di permulaan abad ke-20. Ketertarikan Ahmad bermula dari kesukaannya membaca surat kabar dunia bergerak. Surat kabar berhaluan kiri diterbitkan oleh organisasi perspribumi bentukan Serikat Islam. Memesuki usia dewasa, Ahmad kala itu telah menikah dan beralih nama menjadi Dormo Di Prono. Memutuskan pergi berhaji. Sepulang haji, ia mengambil nama Islam Muhammad Misbah. Di saat bersamaan, keinginan untuk terjun ke pergerakan membuatnya semakin bulat. Haji Misbah pun bergabung ke IJB pada 1914. Perjuangan khas haji Misbah melawan penindasan pemerintah kolonial dimulai dari balik meja redaksi. Sepanjang 1915 sampai 1919, ia berkenalan dengan haji-haji toko pergerakan dari Surakarta dan Yogyakarta. Termasuk diantaranya Kiai Haji Ahmad Dalan, pendiri Muhammadiyah. Sepanjang tahun-tahun itu pula, Misbah giat menulis untuk surat-surat kabar Medan Muslim dan Islam Bergerak. Misbah membuat karikatur di surat kabar Islam Bergerak yang menyebut kapitalis Belanda suka menindas petani dan suka membebani mereka dengan kerja paksa, upah yang kecil dan pajak yang tinggi. Tak hanya pemerintah kolonial, penguasa-penguasa feodal termasuk Paku Buono X yang terkenal lengket dengan Belanda pun dicerca. Retorika khas Haji Misbah berhasil menggerakkan aksi mogok petani di beberapa perkepunuhan Belanda pada tahun 1919. Sikapnya yang terlampau vokal, perihal ketimpangan hubungan antara penguasa dengan kaum pekerja, membuat Misbah dikejar-kejar pemerintah kolonial. Ia akhirnya dibui pada tahun 1920 atas tuduhan penistaan. Penjara tampaknya telah menempa Misbah menjadi pribadi yang baru. Selama dalam tahanan, dia banyak bersosialisasi dengan para aktivis ISDV, Embryo Partai Komunis Indonesia. Dari dalam penjara, Misbah mulai mengenal Marxisme. Setelah bebas dari penjara, tahun 1922, Misbah dan para pendukungnya berhasil mengambil alih medan muslim dan islam bergerak. Disanalah, ia dengan lantang menunjukkan sigap menentang kapitalisme. Akibatnya hubungan antara Misbah dengan Partai Syarikat Islam Jaritak Harmonis, Misbah juga mulai menyerang organisasi-organisasi pemberuan islam seperti halnya Muhammadiyah. Ia menjuluki mereka sebagai kapitalis muslim. Kritik tersebut dikeluarkannya dalam Medan Muslim edisi 20 November 1922 dan Islam Bergerak edisi 10 Desember 1922. Alasan Haji Misbah, Haji Misbah memerangi kapitalisme, menurut pendangasan Haji, kapitalisme merupakan kaum serakah yang menebar kesaliman dan kekejian. Sebagaimana keyakinannya, kaum-kaum tersebut harus diperangi. Saat tengah menyampaikan pemikirannya ini, Misbah turut mengutip surat Al-Nisa ayat 75 yang menyerukan anjuran untuk berperang melawan kesaliman. Misbah juga pernah mengutarakan pemikiran lewat surat kabar islam bergerak pada tahun 1922. Ia menggambarkan tentang terbelenggunya rakyat Indonesia yang mayoritas islam akibat ulah kapitalisme dan imperialisme yang ia sebut penuh tipu muslihat. Misbah kerap menyebut kecenderungan para penguasa feodal dan para polisi yang suka menindas rakyat kecil, sementara kelompok kapitalis menghisap tenaga buruh petani. Hal ini menimbulkan kemiskinan terstruktur. Misbah percaya seharusnya muslim dapat bersatu memerangi keburukan tersebut. Berbekal pandangan yang kemudian populer dengan sebutan islam komunis, sejak 1923, Misbah muncul sebagai propagandis PKI dan syarikat islam merah yang efektif. Bahkan ia sempat naik podium dan berorasi dalam kongres PKI syarikat islam di Bandung dan Sukabumi pada Maret 1923. Misbah berargumen, sudah kewajiban seorang muslim untuk mengakui hak-hak manusia sama halnya program-program komunis. Misbah juga yakin dengan memilih jalan komunis siapapun masih bisa menjadi seorang muslim sejati. Orasi Misbah pada perhelatan kaum kiri tersebut menginspirasi para haji dari Pulau Seberang. Salah satu haji yang terkagum-kagum mendengar Pilatuk Misbah ialah Haji Datuk Batuah yang kemudian mengendirikan syarikat rakyat di Padang pada November di tahun yang sama. Pada Juni 1924, Haji Misbah kembali ditangkap pemerintah kolonial atas tujuan agitasi di wilayah Surakarta. Ia lantas dibuang bersama keluarganya ke penindi Manokwari. Meskipun diasingkan, perjuangan Misbah belumlah berakhir. Di Manokwari, Misbah justru lebih banyak berinteraksi dengan suku-suku pendatang lain. Bersama-sama mereka membentuk komunitas islam dan menderikan masjid untuk beribadah. Selain itu, Misbah juga berjuang mengemukakan pemikirannya melalui beberapa sulat kabar di Jawa yang pernah diampunya. Selama dalam pembuangan, Misbah berteman dengan Haji Muhammad Abu Qasim, pemilik perusahaan jasa pengiriman dari Ambon ke Manokwari. Melalui Abu Qasim, Misbah kerap memesan buku dan majalah yang diterbitkan organisasi-organisasi islam modern di Jawa. Kuat tugaan melalui Abu Salim pula lah Misbah mengirimkan tulisan-tulisannya. Sebelum meninggal di tahun 1926, Misbah sempat mengeluarkan tulisan terakhir berjuruh nasihat, terbit di medan muslim dan berisikan pesan kepada rekan seperjuangannya, agar tetap melakukan pergerakan melawan kesaliman berlandaskan agama.